Pemirsa Perumda Tirta Bayang Kota Jambi masih membutuhkan investasi cukup besar untuk memperbaiki sistem pengolahan dan penyeluruhan air ke pelangganan dan tanggung-tanggung untuk mengejar target 2.000 liter per detik membutuhkan investasi hingga 500 miliar rupiah Dari informasi ini sekaligus berakhiri seputar Jambi Balabidi Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV Wakil tim redaksi yang bertugas, saya Zelita Watipa bin Uduriri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jambi TV, kebahagiaan kita Dari hasil rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 2 DPRD Kota Jambi dengan Perumda Tirta Mayang pada Rabu siang Terungkap, Tirta Mayang membutuhkan dana investasi sebesar 540,9 miliar rupiah Investasi sebesar itu menurut Direktur Teknik Perumda Tirta Mayang Mustazal Komhidi Berdasarkan perhitungan biaya untuk bangunan Intake, instalasi pengelolaan air Bangunan booster PUMP, prompan, jaringan transmisi dan distribusi, serta ATR dan NRW Lebih lanjut, Mustazal mengatakan Jika Perumda Tirta Mayang memiliki beberapa permasalahan Di antaranya adalah bangunan Intake yang operasional yang belum optimal Ada kunjungan dari Komisi 2 DPRD Kota Jambi Memang ya harus kerjasama yang baik Sudah terjalin lah insya Allah Dan terkait tadi sudah kami paparkan juga Karena kalau secara inventaris barang-barang kita Itu kan sudah banyak memasuki usia teknis ya Dan itu perlu adanya pergantian dan perbaikan Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi, Singarimbun menjelaskan Beberapa persoalan yang ada di Perumda Tirta Mayang Yang paling kurisial adalah masalah jaringan yang sudah berusia puluhan tahun Jadi setelah angkatan yang ditutupkan Termasuk kelima mahal Itu dalam polong pemerintahan kota Yang memiliki pemerintahan kota Berkomunikasi dengan provinsi Berkomunikasi dengan negasi dan lain Terjudulkan nanti kan pemerintahan mungkin ada wali kota ya Kita akan nanti lepas akan berada Itu ada wali kota baru Dan ini juga kita sampaikan nanti Ke wali kota yang akan ikut sehkata dalam Berita wali kota Jambi Ini juga wali kota yang baru nanti kita kasih ini apa yang harus dilakukan wali kota-kota ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan kegiatan. Secara total berapa kebutuhan investasi? 500, ya, untuk seluruh dari investasi berapa tahun?